Hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya di channel Dapur Hana dan Hani Nah di video kali ini saya akan membuat resep yang sangat sederhana Hemat untuk modal kalau mau jualan ya teman-teman ya Dan ini ciloknya itu walaupun dingin tetap empuk dan enak banget Dan ini saya cocel pakai saus Nah seperti ini aja udah enak banget Apalagi kita bikin saus kacang atau saus yang selera teman-teman ya Teman-temannya pastinya enak banget Nah kalian tonton video sampai habis ya Nah disini saya sudah siapkan wadahnya Dan ini terigu setengah kilogram Harganya Rp6.000 Dan ini saya tuangkan semua Nah lanjut saya berikan ini bawang putih bubuk ya teman-teman ya Saya pakai 2 bungkus Dan ini harganya itu cuma Rp1.000 aja ya Per 2 bungkusnya Dan ini saya pakai Royco kaldu ayam 2 bungkus juga ya teman-teman ya Dan harganya itu Rp1.000 Nah ini dia Dan ini saya pakai lada bubuk Harganya 1 bungkusnya Rp1.000 ya teman-teman ya Nah ini sudah saya panaskan ya di atas kompor Dan ini sudah mendidih banget Jadi kita uleni pakai air yang sangat panas ya teman-teman ya Benar-benar mendidih Nah ini kuncinya supaya ciloknya itu benar-benar empuk Kalau dingin juga dia itu enggak keras ya teman-teman ya Jadi harus benar-benar kalisnya itu pakai air panas yang mendidih ya teman-teman Nah seperti ini Nah pokoknya kalau misalnya kita menambahkan airnya itu Kita lihat aja adonannya ya teman-teman ya Kalau tepung terigunya itu masih Enggak teraduk gitu ya pakai air panasnya Nah kalian tambahkan sedikit demi sedikit Tapi jangan terlalu banyak ya Jangan sampai encer ya teman-teman ya Nah seperti ini sedikit demi sedikit air panasnya kita tuangkan Nah bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman ya Mudah-mudahan kalian senang Dan mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat Untuk kalian jadikan resep masakan di dapur kalian nanti ya teman-teman ya Mudah-mudahan segi positifnya dari dapur Hana dan Hani ini Bisa kalian ambil ya teman-teman ya Amin ya roba alamin Dan bagi teman-teman yang masih mengikuti dapur Hana dan Hani sampai saat ini Saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman ya Mudah-mudahan kalian sehat Dan semoga saja kalian sukses selalu Amin ya roba alamin Nah ini kita lanjut masak lagi Dan ini sudah cukup ya teman-teman ya Nah ini ya hasilnya ya teman-teman ya Terigu yang kita adon pakai air panas tadi Nah ini dia hasilnya Dan ini saya mau campurkan Pakai tepung tapioca ya teman-teman ya Dan saya pakai tepung tapioca nya itu Setengah kilogram juga 500 gram Nah ini 500 gram atau setengah kilo ya teman-teman Harganya 6.000 rupiah Nah ini saya nggak campurkan semua dulu Saya tuangkan sedikit-sedikit dulu Nah ini karena pakai sendok susah ya Untuk ngaduknya berat banget Jadi saya mau pakai tangan Tangan saya juga sudah saya cuci bersih ya Nah ini saya aduk pakai tangan Nah ini tangan saya itu Kepanasan ya teman-teman ya Karena terigu yang kita adon pakai air panas tadi Masih terasa anget Tapi nggak apa-apa Kita adonnya itu hati-hati Pelan-pelan Karena kalau nggak pakai air panas Ciloknya itu bakalan keras ya teman-teman ya Nah kuncinya itu ya kayak ini ya teman-teman ya Harus pakai air mendidih terigu tadi Nah itulah yang membuat Cilok itu menjadi empuk Kalau misalnya dingin pun dia tetap empuk ya teman-teman Nah ini kita adon terus Sampai mengkalis ya teman-teman ya Nah ini sudah mulai mengkalis Kita adon terus Nah ini untuk yang terakhir Nah ini saya tuangkan semua tepung tapioca-nya Kita adon terus Sampai dia menjadi kalis banget ya teman-teman Nah ini saya percepat aja ya teman-teman ya Daripada kalian bosan menunggu Nah hasilnya itu seperti ini ya Kurang lebih ya teman-teman ya Udah kalis banget Dan ini sudah saya koreksi rasa Rasanya itu sudah gurih banget Dan ini sudah pas Dan ini sudah bisa Dikatakan selesai ya teman-teman ya Untuk pengadonannya Dan ini mau saya diamkan Selama 10 menit sampai 15 menitan ya Nah ini lanjut aja ya teman-teman ya Saya sudah panaskan air Nah ini saya pakai wajan Dan ini saya campurkan Satu sendok minyak goreng Supaya nggak lengket banget ya Dan ini saya masukkan juga garam Satu sendok makan Supaya Rasanya itu nggak hilang ya gurihnya Karena kalau misalnya cilok itu Harus gurih ya teman-teman ya Dan kalau kita nggak pakai garam Di air rebusannya itu Nanti gurihnya itu bakalan Hilang ya teman-teman ya Karena dia terendam air Jadi kita berikan garam Di air rebusannya itu Supaya lebih Mantap lagi ya rasanya Dan ini saya bulat-bulatkan Seperti ini ya teman-teman ya Nah ini dia Nah kalau misalnya Besar kesilainya itu Tergantung selera aja ya teman-teman ya Nah seperti ini Kalau saya Bagi teman-teman yang mau Membuat cilok isi telur Bisa gitu ya teman-teman ya Tinggal kalian Isi aja pakai telur puyuh Atau telur ayam gitu ya Tergantung dengan selera Itu juga enak banget Nah ini dia Saya bulat-bulatkan Seperti ini Nah ini kita rebus Kurang lebih 15 menitan Sudah cukup ya teman-teman ya Nah seperti ini Nah ini dia Kalau misalnya Sudah mau matang Dia bakal ngambang Seperti ini ya teman-teman ya Tapi tetap aja Kita harus Tunggu Karena ini belum matang banget Ini saya aduk-aduk dulu Dan ini mau saya tutup ya teman-teman ya Supaya lebih cepat lagi matangnya Saya tutup sebentar Kurang lebih 15 menitan ya Dan ini hasilnya Nah ini sudah matang Nah seperti ini aja Ya teman-teman ya Simple banget Dan ini mau saya angkat Nah ini dia hasilnya Rebusan yang pertama ya teman-teman ya Ini saya Masak itu 2 trip ya teman-teman ya Jadi hasilnya itu banyak banget Dari Terigu 500 gram Dan tapioca 500 gram Hasilnya itu Dua kali Seperti ini ya teman-teman ya Nah ini dia Cantik banget Nah ini dia hasilnya ya teman-teman ya Yang sudah saya dinginkan Nah ini dia Ciloknya Tanpa ayam Walaupun dingin Lihat ya teman-teman ya Ini kenyel banget Kenyol-kenyol gitu Dan ini tuh Lembut banget Walaupun dingin teman-teman Anak-anak saya tuh Suka banget Dan kalian coba teman-teman Pasti kalian suka Dan anak-anak kalian Pasti suka banget Dan ini saya cocol pakai Saus seperti ini ya teman-teman ya Nikmat banget Pokoknya jos banget Ngumpul-ngumpul sama keluarga Pokoknya pas banget ya teman-teman ya Modalnya hemat Enak juga ya teman-teman ya Dan bagi yang kalian mau jualan ya teman-teman ya Ini pas banget Modalnya itu kecil Tapi untungnya Untungnya itu besar banget Nah kalian coba ya teman-teman ya Nah bagi kalian yang sudah menonton Saya ucapkan terima kasih banyak Dan semoga saja kalian terhibur Dan semoga saja manfaat video ini Berguna untuk kalian ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye